Dan pohon tua di depan jalan masuk Profesor Supomo Plehari membuat warga sekitar khawatir jika sewaktu-waktu robo. Selain daun yang berhamburan mengotori halaman rumah warga, mereka juga takut melintas saat angin bertiup kencang. Hampir setiap hari, warga RT21 Jalan Profesor Supomo Kelurahan Angsaw, Kecamatan Plehari Tanah Laut ini, terpaksa harus membersihkan jalan dan parit dari tumpukan daun pohon tua yang ada di sisi jalan. Warga setempat terpaksa melakukannya, karena tidak pernah ada petugas kebersihan yang membersihkan. Selain daun-daunnya yang berhamburan hingga ke pekarangan rumah warga, usia pohon dan tingginya pohon juga membuat khawatir warga sekitar. Bahkan mereka takut melintas dan keluar rumah saat angin bertiup kencang, lantaran takut kalau beberapa pohon tua ini roboh. Warga berharap dinaf terkait dapat segera memangkas pohon-pohon tua ini. Kadang-kadang jarang ke sini, Pak. Dan daun-daun ini selalu banyak setiap hari? Betul, tiap hari, Pak. Kita bersihkan. Kadang-kadang pagi, sore juga. Menurut saya, saya sangat khawatir terhadap pohon ini ya, karena di depan fitness saya ini, pohon ini sangat tinggi. Saya khawatir kalau angin ribut, karena pohon ini sudah terlalu tua, takutnya entah ruboh. Dan juga daun yang berserakan itu membuat saya repot setiap hari harus membersihkannya. Sementara petugas ada nggak? Petugas tidak ada sama sekali untuk yang membersihkan lingkungan daerah Sepomo ini. Sebelumnya warga pernah berinisiatif memangkas sendiri pohon-pohon tua ini. Namun banyaknya kabel yang berselewuran di sela-sela daahan pohon membuat warga mengurungkan niat, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.